Terima kasih. Eits, ini bukan di taman lho, melainkan di lahan milik petani muda di Cianjur, Jawa Barat. Sejak tahun 2016 lalu, Jana Rojana mengembangkan berdaya bunga potong yang sangat populer, yakni bunga kerisan. Selain perawatan yang relatif mudah, bunga kerisan pun menjadi potensi yang cukup menarik. Bahkan, dari bunga warna-warni dan cantik ini, Jana meraup keuntungan puluhan juta sekali panennya. Sobat Tani, saat ini saya berada di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan salah satu sentra pertanian horticultura. Dari banyaknya tanaman sayuran yang ada di sini, ada salah seorang petani yang menanam tanaman yang berbeda. Bisa Anda lihat di belakang saya puluhan grinos, di tempat inilah petani tersebut menanam tanaman hias bunga kerisan. Bagaimana budaya bunga kerisan? Langsung saja yuk kita temui Kang Jana. Assalamualaikum, Kang Jana ya? Betul. Rizky dari TVRI Kang. Ini lagi kegiatan apa nih Kang? Lagi meneliti ini hama. Biasanya suka ada serangan yang di usia-usia seperti ini tuh. Usia rentan ini? Iya, rentan. Berarti ini yang dinamakan bunga kerisan. Oke, jadi sejauh mata memandang ini bunga kerisan semua, Kang? Kerisan semua. Ini lahan berapa luas Kang Kang? Di Cipanas ini ya? Di Cipanas kami itu kelompok tani ya, kebetulan ada sekitar 3,5 hektare lah. Wow, 3,5 hektare khusus kerisan ya? Nah, ini kalau untuk bunga kerisan ini, klasifikasinya gimana sih Kang? Jenisnya atau varietasnya itu ada berapa? Di kami ini ada sekitar 40 jenis. Oh, 40 jenis. Berarti varietas itu dibedakan dari warnanya. Oh, pantesan warna-wati ya Kang ini di sini ya Kang. Jadi di 40 semua diproduksi? Diproduksi ya. Nanti ada usus pemibitannya juga. Ada list nanti dilihatlah di pemibitannya. Nanti kita perlu lihat Kang. Nah, ngomong-ngomong Kang, ini Kang Jana melihat prospek usaha bunga kerisan ini dari kapan sih Kang? Kami baru sih sebetulnya di sini baru menginjak 4 tahun lah di kerisan. Awalnya di sayuran. Oh, sayuran. Nah, dari sayuran beralih ke bunga. Apa yang membuat Kang Jana akhirnya kayaknya lebih menguntungkan di bunga deh? Betul sih. Jadi, secara pengalaman setelah masuk 4 tahun ini, ya kalau di sayuran kan fluktuasinya istilahnya harganya ya. Fluktuasinya tinggi ya. Betul. Nah, di kerisan istilahnya lebih stabil lah. Apalagi kami kan tidak hanya begitu menanam saja. Kita udah cari dulu pasar yang mau kerjasama dengan salah satu supplier yang buat kirim ke luar Jawa. Oh, artinya pasarnya sudah ditemui dulu ini ya untuk bunga kerisan ini artinya permintaan banyak sehingga tidak ragu untuk menanam bunga kerisan ya. Nah, kalau saya lihat kan semua ini menggunakan greenhouse yang konvensional kan artinya greenhouse tradisional sederhana dari bambu. Ini memang diwajibkan untuk bunga kerisan atau bunga lainnya menggunakan greenhouse ya Kang? Betul. Jadi, si kerisan kan istilahnya dia sensitif apalagi yang udah berbunga ketika di kita kan hujannya nih lumayan tinggi. Cura hujannya. Jadi, kita menenggulangnya dengan secara pembuatan rumah lindung ataupun greenhouse seperti ini. Tetapi tidak semua tertutup ya artinya linding-lindingnya pun nggak perlu ya? Nggak perlu, harus ada ventilasi udara juga. Oke, tapi untuk hujan wajib untuk dilindungi ya? Betul, betul ya. Nah, kalau untuk karakteristik wilayah juga Kang, kalau Cipanas kan kita tahu sejuk begitu. Apakah ini menjadi syarat wajib juga untuk budidaya bunga ya Kang? Ya, untuk kerisan di 800 sampai 1200, 1500 masih bisa gitu. Nah, dari 800 ada keunggulan dan ada kelemahannya juga sih di ketinggian 800. Dari warna dia kurang timbul. Warna? Nah, kebetulan di tempat kami di sini seribu pasti, seribu empat puluh dari MDPL. Nah, jadi corak warna dia lebih timbul keluar seperti warna kuning gitu kan. Warna pink, merah itu jadi lebih timbul. Kang, dari semua jenis itu ada nggak jenis yang memang perlu perlakuan khusus begitu? Dan ataupun dari semua parietas itu ada yang paling istimewa, Kang? Sebetulnya yang istimewa tidak ada. Cuma istimewa itu dia lebih kerentan. Oh, kerentan. Kerentan terhadap serangan jamur, terus hamadan penyakit. Makanya jadi ada beberapa jenis yang bisa ditanam di pinggir, terus ada yang jenis yang ditaruh di tengah. Oke. Begitu. Nah, ada nggak, Kang, jenis apa itu namanya? Nanti di blok sana saya perlihatkan ada beberapa jenis seperti jenis pingpong gitu ataupun boris ya. Boris dia lebih rentan, terus ada biji juga, biji kuning, biji putih. Dia lebih rentan karena lembab menimbulkan jamur di daun. Oke, kita lihat sekarang, Kang, yang kerentannya tinggi ya. Masih di sana ya? Iya, masih di. Di airnya. Yang namanya, Kang. Ini jenis biji. Biji? P-Z. Oh, P-Z. Ini yang rentan ya? Iya. Kenapa ini di tengah ya? Nah, ini salah satu contoh terserang hama atau penyakit kayak gimana, Kang? Dia nyerang daunnya atau nyerang bunganya, Kang? Jadi ada yang nyerang daun nih, semacam ini nih, jamur kan? Oh, iya, jamur. Ini juga kan jadi istilahnya masuk perhitungan buat segi penjualan, gitu, pasar. Oh, iya, iya, iya. Itu masih bisa ditanganin, Kang? Bisa. Kita penggunaannya ke fungisida lah. Fungisida ya? Fungisida. Berarti itu terserang hama-nya? Iya. Hama dan penyakit ya? Hama dan penyakit. Kalau untuk yang menyerang bunganya sendiri, ada nggak, Kang, contohnya? Ada. Ada, seperti ini. Nah, ini jenis apa, Kang? Nah, ini jaguar. Oh, jaguar. Ada dua warna juga, jaguar red sama dark. Sama jaguar. Ini ungu, ya. Oh, iya, kelihatan banget, ya. Kena trips, ini semacam kutu-kutuan lah, tungau. Tungau, ya. Jadi warnanya pudar, ya, Kang? Pudar. Dan ini masih bisa dijual nggak kondisi begini, Kang? Ada sebagian pasar yang masih bisa nerima. Nerima, ya. Dan yang begini, apakah nantinya dirapikan, kayak misalkan dipotekin yang terserang Hama atau memang jual begini aja? Oh, jual begini aja. Nanti kan di, ini dikasih, nanti di gudang tuh dikasih semacam kertas. Satu-satu, apa, satu tangkai, satu kertas, gitu. Oke. Berarti masih layak untuk dijual, ya, di sini. Nah, tadi Kang Jana sempat bilang bahwa ada pengelolaan bibit juga di sini, ya. Iya, betul. Berarti dari 40 varian atas itu, semua pembibitan juga dilakukan di sini, ya. Iya, ada. Lokasinya? Nanti sebelah sana. Oke, kita lihat sama-sama. Bibit pembibitan di sana, ya. Oke. Oh, ini berarti bibitnya ya, Kang, ya? Iya, betul. Ini teknik bibitnya tuh gimana, Kang? Jadi dari pembenihan, dari biji? Oh, enggak. Dari biji. Sebetulnya kita akan, seperti tadi, nanti kita tunjukin, khusus yang buat indukan, itu ada indukan. Oke, lokasi indukan. Dari indukan, usia 30 hari, terus di-stek. Oh, di-stek? Potek gitu, ya? Nah, pindah nih ke media ini, ke media arang sekam. Oh, gitu. Jadi potek artinya ujungnya aja, ya? Sekitar 5 cm, lah. Oh, itu masih bisa hidup, dan jadi di-stek, jadi bibit gitu, ya? Nah, di-stek itu kan, kita ada istilahnya, semacam JPT, Jat Pengatur Tumbuh. Terus ke setiap istilahnya, apa? Setelah di-stek, terus diculupin ke larutan yang udah ada JPT-nya itu. Oke. Terus didiamkan selama satu malam. Nah, besoknya lagi, kita pindah nih ke media ini. Oh, media arang sekam. Media arang sekam ini. Oke, tingkat keberhasilannya gimana, Kang? Ini kan lihat, ada beberapa yang layu. Nah, sebetulnya di cuaca juga kan jadi faktor gitu. Ketika istilahnya masih mendung, terus dari pagi sampai sore hujan. Jadi terlalu lembab, dia juga gak mau. Makanya terlalu panas, dia juga gak mau. Makanya ada screen. Paranet, ya? Paranet merah. Oke. Berarti ini semua jenis di sini, mode sistem untuk pemibitannya stack berarti. Iya, stack. Itu setiap hari dilakukan? Setiap hari dilakukan. Soalnya kita kan harus continue juga nih produksi buat menutupi pasar. Oh, berarti kalau kerisan itu sekali panen? Iya. Sekali panen aja. Sudah langsung tumbuhannya itu sudah ini ya? Berarti perputarannya cepat ya? Perputarannya cepat. Oke. Kita harus ada program tanam juga supaya istilahnya kan harus tiga pilar katakanlah. Ada kontiunitas, kualitas, dan satu lagi lah untuk kuantitasnya juga. Kuantitasnya main juga ya. Berarti kalau untuk panen itu tiap hari kah? Atau di waktu misalnya seminggu sekali atau gimana? Oh, biasanya seminggu tiga kali. Seminggu tiga kali ya. Seminggu tiga kali dengan 40 jenis itu. Atau ada berapa jenis yang ditanam di sini? Atau semuanya ditanam? Semuanya ditanam. Semuanya ditanam. Dari segi permintaan yang paling tinggi apa, Kang? Sebetulnya yang paling tinggi itu ada dua jenis ya. Seperti salem sama satu lagi. Dua lah. Itu warna apa? Kalau warna udah pasti di. Kuning kan? Ada dari warna yang kuning sama putih. Kuning dan putih. Kalau di makanan itu lasiknya lah itu yang pokoknya. Oh, maksudnya produk utamanya itu yang kuning putih gitu ya. Warna-warna yang lainnya semacam buat lalapannya lah, lautnya, sebagainya gitu. Itu tambahan ya? Tidak setiap hari ada permintaan kalau untuk yang ini. Kalau yang kuning dan putih ini udah pasti ada ya? Sudah, harus ada. Oke. Nah, dari tadi kan direndam pakai cairan, terus di sekam ini ya, Kang? Iya, sekam bakan. Apa yang harus diperhatikan di tahap pembibitan ini, Kang? Untuk kerisan? Untuk kerisan, yang pertama, dari dimulai indukan juga, kita harus ada perlakuan khususnya. Seperti buat kelembaban juga, jangan terlalu istilahnya, aliran air itu ketika nyiram kan. Jangan terlalu, terus dari pengandalian hamanya juga, OPT-nya, terus pupuk juga. Soalnya kan nyawanya itu dari indukan, pindah ke penyemayan. Penyemayan, oke. Nah, kalau kelebihan dari Kang Jana di sini, apa yang menjadi lebih di tempat Kang ini? Dari segi warna, lebih dibanding dengan daerah dataran rendah di bawah. Di bawah juga sih banyak ya, di kecamatan. Dan soalnya di kecamatan lain, berhubung datarannya rendah, 800, mereka juga ditanam banyak warna, varian warna. Terimbang ya, makanya ditanam di dataran tinggi, di kami, banyak varian warna. Warna itu lebih timbul. Dari merah, kuningnya juga lebih timbul. Terima kasih. 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 Oke, dan ini perlakuan packing. Tadi kan kita satu ikat, sepuluh ya, Kang? Sepuluh. Terus, habis itu setelah dipanen. Setelah dipanen, nanti ada proses seperti ini nih. Oke, kalau ini apa nih, Kang? Direndam-rendam. Direndam dulu supaya nyimpan cadangan air kan, supaya jauh nanti perjalanan. Berapa lama, Kang? Kalau untuk ke Lampung sih sehari. Sehari ya, sehari semalam ya. Kalau di luar pulau, kalau yang untuk di Pulau Jawa sendiri? Di Pulau Jawa sendiri, paling cuma berapa jam, ya ke Surabaya. Direndamnya, ya berapa jam aja kira-kira ya. Oke, habis itu dirapihkan dan dibungkus pakai kertas ini ya? Iya, kertas ini nanti disusun ke dalam dus. Dus ini, dus ini nanti ya. Satu dus isi berapa ikat? 80 sampai 100. 80 sampai 100, ya tergantung permintaannya. Nah, Kang, ngomong-ngomong permintaan ini, berarti nama usahanya ini apa? Nama usaha florisnya atau ada nama usaha khusus gitu? Untuk di sini kan kebetulan kemitraan kami ini, kemitraan kelompok kami, petani bunga kotong kisan, ini anwar floris. Anwar floris, jadi ya Kang semua men-supply di sini setiap harinya ya. Nah, untuk permintaannya gimana tuh Kang, untuk bunga kerisan sendiri? Untuk permintaan, seminggu itu sampai 400-600 ikat lah. 400-600 ikat? Iya, untuk satu daerah saja. Satu daerah saja. Nah, Kang, ngomong-ngomongin omset nih, Kang Jana jual satu ikat 10 tangkai ini harga berapa, Kang? Dari ya, Kang? Dari kebun, Rp 8.000 sampai Rp 9.000. Rp 4.000 sampai Rp 9.000, oke. Ini kan sebelum diproses nih, makanya mungkin kalau dari floris ini dari gudang ke luar jawa sampai Rp 16.000. Oh, Rp 16.000, nah tergantung ya sejauh mana pengiriman. Betul, betul. Sama, jenisnya juga mempengaruhi? Ada beberapa jenis yang memang lebih mahal? Eh, untuk jenis sih ada yang beberapa jenis yang membedakan harga yang seperti tadi standar, yang bunganya tunggal, ada perbedaan lah di Rp 1.000 sampai Rp 500 perbedaan. Berarti Kang Jana bilang tadi seminggu ada tiga kali permintaan, satu kali permintaan sehari bisa sampai berapa ikat? Kalau dikalkulasi seluruh? Kalau dikalkulasi semuanya sih sampai Rp 1.000 lah. Wah, Rp 1.500 perbedaan dikalikan aja. Taruhlah Rp 10.000 ya, Rp 10.000 dikali Rp 1.000 ikat itu per tiga minggu, wah luar biasa nih Kang Jana. Saya pernah dengar bahwa susunan bunga itu mempengaruhi daya tariknya. Nah, kalau Kang Jana sendiri bisa nggak ngebagiin sebenarnya susunan bunga kerisan itu yang menarik itu seperti apa sih Kang? Dari segi campuran warnanya atau ada artinya nih biasanya putih nih diperuntukkan untuk apa Kang? Kang, pernah mempelajari itu Kang? Untuk itu sebetulnya permintaan pasar yang kami tahu itu seperti hari-hari besar ya, kebetulan kan beragam nih di Indonesia. Kalau di Imlek dia lebih dominan warna merah. Merah permintaan Imlek. Makanya kita harus di program juga nih dari petani. Berarti otomatis yang diperbanyak itu warna-warna merah gitu. Pas mendekati Imlek ya? Nah, pas estimasi panen itu kita harus tahu juga pas di bulan itu di Imlek. Terus di hari raya besar juga yang lainnya seperti Natalnya juga. Oh, Natal juga. Kalau Natal dominan apa tuh? Dominan putih ya. Putih ya. Kalau di Natal, terus kalau di Hari Raya Idul Fitri itu kan lebih variasi warna masuk sama warna masuk kan. Nah, kalau yang rutin Kang, kayak pernikahan kan tentu sering banget menggunakan bunga. Nah, itu. Kalau pernikahan lebih dominan di putih sama kuning. Putih sama kuning ya? Dekorasi gitu. Itu yang disebut istilahnya nasinya itu ya? Ya, betul. Betul. Jadi, itu yang artinya apapun momennya, apapun musimnya itu permintaan yang nggak pernah putus itu puning sama putih. Putih. Nah, pesan Kang Jana untuk Sobat Tani mungkin ada yang tertarik untuk budidaya bunga kerisan atau usaha di bidang tanaman hias seperti ini. Bagaimana memulai dan apa kuncinya Kang? Pertama sih kita istilahnya apa ya? Semangat dulu lah. Semangat dulu ya. Semangat. Mau dulu ya? Kemau dulu ada kemauan. Oke. Terus kita harus istilahnya pasar lah. Pasar dulu, kita survei pasar dulu. Terus istilahnya, kita harus tahu juga kan dari istilahnya suhunya juga. Terus kontur tanah itu harus diperhatikan. Jangan, misalkan di dataran rendah kita nanam kan ini nggak, setelahnya nggak cocok lah di dataran rendah. Harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Oke. Kang Jana, terima kasih banyak kan. Oke, sama-sama. Kita sudah banyak bahas tentang bunga kerisan, budidayanya, terus prospek usahanya kan. Sukses selalu untuk usaha Kang Jana dan teman-teman. Sobat Tani, itulah kisah inspiratif dari petani bunga kerisan yang ada di panas Cianjuro, Jawa Barat. Bagaimana filosofi dalam perusaha yang penting mau dulu? Semangat, usaha, mencari tahu dari pasar maupun budidaya itu sendiri. Kami harap ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!